Sinteyong kembali mengukir sejarah untuk Timnas Indonesia. Tak hanya di level senior, tapi juga sampai ke kelompok umur. Sinteyong membawa merah putih berkibar. Terakhir tentu saja bersama Timnas Indonesia U23, Sinteyong antarkan Garuda Muda ke Piala Asia U23 2024. Sejak 2013 lalu, saat pertama kali Piala Asia U23 digelar, Timnas Indonesia belum pernah sama sekali lolos ke babak utama. Hingga akhirnya di tangan Sinteyong berhasil membawa Indonesia main untuk pertama kali di Piala Asia U23. Di level senior, Sinteyong juga loloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 lewat kualifikasi. Padahal, sudah sangat lama sekali Timnas Indonesia tidak lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Terakhir kali Timnas Indonesia ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi terjadi pada edisi 2004 lalu. Tak cukup sampai di situ, Sinteyong juga bawa Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023. Dengan demikian, Sinteyong membawa tiga Timnas sekaligus buat main di Piala Asia. Baik itu Timnas Indonesia, Timnas Indonesia U23 hingga Timnas Indonesia U20 semuanya dibawa ke Piala Asia. Terakhir, Sinteyong juga berhasil bikin Timnas Indonesia capai ranking FIFA tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat 146 dunia yang merupakan pencapaian terbaik sejak 2012 lalu. Meski begitu, nada miring masih saja menyerang Sinteyong yang belum pernah bawa Timnas Indonesia juara Piala AFF. Andai saja Sinteyong bisa bawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024, rasa-rasanya pencapaian pelatih asal Korea Selatan itu bakal sempurna. Sinteyong, Sinteyong. Sinteyong, Sinteyong, Sinteyong. Seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat fans populer Indonesia atau para wartawan di sini pun pasti bisa merasakan jika datang ke lapangan langsungnya berkembang sejauh apa. Sekarang sudah berkembang dan untuk kedepannya akan lebih berkembang lagi pastinya. Untuk AFF memang kosin pun ingin juara tetapi itu harus banyak yang masuk akal dan banyak yang pas juga. Untuk saat ini sih kosin berani bisa bicara pastinya bisa juara kalau kita ikut AFF lagi dan bisa dikatakan ya kita tidak kita pasti bisa merubut kejuaraan di AFF setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan terpi juara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.